Kami kira itu saja yang ingin kami sampaikan, kurang dan berjaya mohon maaf. Wilaih tofil hadaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta penegasan dulu. Tadi, Saudara Bambang Ujayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini. Saya mau tanya, apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini? Karena mereka ini kan bertindak masih bermohon. Atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya? Iya. Menteri. Bagaimana? Pas nanti giliran kami akan kami jawab. Akan menggunakan hak untuk bertanya. Ini pertanyaan hakim. Oh pertanyaan hakim, kalau pertanyaan hakim saya jawab. Tidak akan menggunakan. Baik, jadi dari pihak terkait dulu, silakan. Yang mulia tambahan sedikit, selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Ujayanto, karena tadi prosedur resminya juga belum, karena belum ada surat izin. Jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan. Sudah catat tadi. Silakan. Terima kasih. Dari pihak terkait. Bisa lanjut Pak, yang mulia. Iya. Iya. Pada saudara ahli ya, Bapak Profesor Dr. Edi Hirits. Saya bertanya dua hal saja. Nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya, Satria Nararia. Yang pertama, konsep lembaga peradilan mahkamah konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan persilisihan hasil pemilu. Ini kan coraknya adalah speed trial. Karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang-undang cuma 14 hari sudah harus putus. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira-kira sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini, perkara ini, yang tentunya juga sangat limitatif. Sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon selama ini, banyak soal yang memang sangat banyak, yang tentunya sangat tidak mungkin, tidak kompatibel dengan konsepsi lembaga peradilan mahkamah konstitusi yang speed trial dan limitatif itu. Nah, ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip-prinsip pembuktian, bagaimana kira-kira mendudukan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu. Untuk bagaimana bisa meneropong semua persoalan, apakah termasuk proses, termasuk tahapan, dan seterusnya, dan seterusnya, dalam waktu 14 hari itu. Padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian, tetapi memang betul-betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal-soal yang berkaitan dengan hasil pemilu. Untuk konteks itu kami butuh sodara ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya secara teoretiknya seperti apa sebenarnya. Sehingga mahkamah konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbatas. Itu yang pertama, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, tadi telah disampaikan ya, bagaimana semestinya sikap mahkamah konstitusi dalam menyikapi legal issue. Jadi salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vakum reh, semacam adanya kekosongan hukum versi pemohon gitu. Bagi kami tidak ada kekosongan hukum, tapi bagi pemohon kekosongan hukum. Nah, sepanjang terkait dengan isu ini, mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan abuse of power atau KKN. Yang seperti tadi diterangkan oleh sodara ahli, sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bebas dari KKN. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.